Hai cowokmu kasar tapi kamu sayang dia sayang banget malah gimana caranya move on supaya bisa membuka hati untuk orang lain Oke begini ya Berhala itu tidak hanya sekedar sesuatu yang kita sembah selain Tuhan yang berwujud Jaman-jaman kapan tuh pembahasan soal berhala itu sangat marak Yaitu orang yang menduakan Tuhan membuat sesuatu, memberhalakan sesuatu Ya dikatakan sesat dan lain sebagainya Sorry dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Rasa sayangmu pada seseorang yang menyakiti kamu luar biasa itu juga bagian dari berhala Kenapa? Begini Gara-gara rasa sayangmu ini kamu jadi gak ketemu jodohmu yang sesungguhnya Yang Tuhan kehendaki gitu loh Padahal Tuhan sudah merencanakan kamu akan ketemu seseorang yang menghargai kamu, menyayangi kamu Yang bisa jadi ayah yang baik buat anak kamu kelak gitu Begitu kamu ngotot tetap sayang dia, tetap mau sama dia Mohon maaf ya saya bukan doain yang jelek-jelek Kasian anak kamu nanti gitu Menyaksikan ayahnya gak sayang ibunya Apalagi anaknya mungkin dikasarin, disakiti, kasian loh Ujung-ujungnya kan penderitaan Kita gak anti penderitaan, tapi ada penderitaan-penderitaan Yang kita itu buat sendiri gitu Kita gak peka-peka sama kode dari Tuhan Tuhan udah bilang gak boleh, jangan lanjutin, masih lanjut Memang Tuhan tuh gak pernah ngomong audio Gak pernah yang Wahai hambaku, jangan sama dia, jangan lanjutin Emang gak pernah audio sih Cuman bahwa dia kasar, nyakitin kamu Belum nikah aja dia udah bisa bentak kamu Atau bisa mukul kamu dengan Sedemikian rupa gitu Itu kode dari Tuhan Karena prinsip jodoh itu Kalau dia emang jodoh kamu Dia gak sanggup menyakiti kamu Gitu Nah bagaimana cara move on Begini Hidup kamu itu tidak untuk dirimu sendiri Kamu kan mau punya anak nih Kamu tentu pengen dong Punya anak yang ayahnya itu Sayang dia Sayang mamahnya Ya kan Karena itu warisan yang terbaik buat anakmu Warisan yang terbaik Kalau kamu pikir warisan adalah uang gitu ya Gadget rumah Aduh itu udah salah besar Mewariskan Suasana kehangatan di rumah Ketika engkau nanti sudah berumah tangga Itu warisan terindah Itu warisan yang luar biasa Itu yang dibutuhkan anakmu Melebihi semua gadget yang mampu engkau berikan Melebihi semua uang jajan yang bisa engkau berikan nanti kepada dia Melebihi rumah yang engkau akan planning untuk beli buat dia Sorry ya Saya itu buka praktek sudah lama Saya banyak banget menengani Anak-anak orang kaya Itu Anaknya belum lulus kuliah Udah punya rumah gitu Ada tuh anak yang tiga Masih-masih udah punya rumah Orang tua udah belikan gitu Tapi mereka Anak-anak ini Diam-diam menjadi klien saya Minta diterapi Minta konseling Mengaku tidak bahagia Mengaku kosong hidupnya Karena papa mamanya sering berantem Ada kasus yang papa jarang pulang Ya dua hari tiga hari sekali Saking sibuknya keluar kota gitu Ada anak yang sering lihat papanya mukul ibunya Kosong gitu Oh mereka kaya Gak kurang apa-apa Mereka mau sekali makan di restoran yang Sekali makan dua juta tiga juta Sanggup Mereka kecil-kecil Usia SMA gitu Udah dikasih kartu kredit gitu loh Jadi uang bukan segalanya loh Karena gini Jujur saya bikin video ini Salah satunya juga Ada seorang klien saya yang sedang ngotot Dia bilang gini Calonku ini kasar banget sih Kalau ngomong tuh bisa mentak Bahkan bisa ngomong kebun binatang ke aku Tapi gimana ya pak Memang Dia sudah banyak nolong aku Dulu aku ingin Mengajukan Kesuatu Apa Lamaran di sebuah Longan lah ya Dia yang memudahkan Dia bantu sana sini Bantu registrasi dan lain sebagainya Pendaftarannya Waktu ibu kesakit Dia pernah bantuin Rumah sakit sampai puluhan juta Ya sekarang-sekarang ini Waktu aku Masih nyari kerjaan lagi Udah mau pindah kerjaan Menganggur sekian bulan Dia juga yang biaya hidupku Ya gimana ya pak aku sih Ya emang gak nyaman sama dia Karena dia kasar Cuman ya Kebutuhanku selama ini Dialah yang menanggung Ya itu hak anda sih Gak apa-apa Saya sebagai konselor juga gak bisa maksa Cuman kalau dilanjutkan menikah nih Oke lah Uangnya kalian dapat Karena saya gak pernah kekurangan Soal uang Tapi batin itu loh Batin kosong Itu lebih serem loh Dibanding Tabungan kosong Ya saya bukan Gini-gini Kita realistis lah Kita butuh duit Butuh Butuh duit Butuh banget Saya juga butuh duit kok Masih butuh kok Buat beli cendol sekolahmu Butuh kok Cuman Jiwa itu lebih penting Gitu Nah maksud saya begini Cowok kasar Gimana cara move on Kalau kamu tuh Mikirin Jiwa Anak kamu Harusnya untuk move on Gampang Gini kamu bayangkan deh ya Bayangkan Anakmu nanti sudah remaja Dia punya ayah yang baik Ayah yang hangat sama dia Gak sanggup mukul ibunya Gak sanggup benteng ibunya Itu surga Itu surgamu Gitu loh Siapa bilang surga tuh Hanya nanti setelah Umur ini usai Surga ada sekarang Di bumi ini Kita bisa menciptakan surga kita Dengan cara Pekak Sama petunjuk Tuhan Menemukan surga itu Gak yang perlu nanti-nanti Pekak aja Sama petunjuk Tuhan Itu sudah akan merasakan surga Karena sorry ya Ada banyak jenis masalah Ada satu jenis masalah Itu masalah yang sebenarnya Gak perlu terjadi Kalau kamu Pekak Gitu loh Sekali lagi Pekak Akapat tunjuk Tuhan Itu bukan berarti Tuhan ngomong Tunggu tiba-tiba muncul speaker surgawi Gitu Ada speaker ilahi muncul Ngegantungan di udara Tiba-tiba Wahai hambaku Gitu Yang gak menutup kemungkinan Tuhan maha kuasa Tuhan bisa lakukan apapun Tuhan bisa aja langsung audio Ngomong ke kamu Tiba-tiba Awan terbuka Ada suara Ada tulisan Bisa Tuhan maha kuasa Maha bisa kok Cuman kita realistis aja Mau nunggu sampai Ada begitu Ada tulisan di awan Waktu kamu Apa Natap ke langit tuh Tiba-tiba ada tulisan Wahai hambaku Jangan lanjutin Ya bisa sih Mungkin Amin kok Tuhan maha besar Tuhan bisa lakukan apapun Tapi ya Kok aku sampai usia segini Belum nemu gitu Tuhan bisa lakukan Tapi kan Entah kapan Tuhan melakukan Mungkin untuk hambanya yang spesial Gitu Nah Kode dari Tuhan itu Bahwa kamu gak bahagia Sama dia Apakah itu Kamu anggap Gak cukup Sebagai kode Kamu sama dia gak nyaman Gak lahir batin tenang Apakah itu Apakah itu bukan kode Gitu loh Saya sih ingin peka Sama petunjuk Tuhan Ah Kode-kode Tuhan itu Penting banget Ya Kamu sudah bisa menemukan Surga di dunia Kalau kamu memang ikuti Petunjuk Dan kamu nonton video ini Di saat sekarang ini Kamu pikir kebetulan No Gak kebetulan Gak kebetulan Semua atas Rencana Tuhan Gak ada kebetulan Rambut kita Sehelai jatuh pun Atas izin Tuhan itu Bukan kebetulan Nah kamu Sekarang nonton video ini Kamu pikir kebetulan Apalagi kamu skip Sampai akhir Kamu gak mau nonton Kamu pindah channel Berarti kamu mengambilkan Kode dari Tuhan Cara move on begini Kamu bercakap-cakap lah Pada diri kamu sendiri Seolah-olah Kamu sudah punya anak Walaupun belum ya Ini kan kamu yang mau menikah nih Untuk move on dari pria kasar Ngomong seolah Anakmu sudah ada Nah Mama akan cariin papa yang baik Buat kamu ya Karena mama bahagia Kalau melihat kamu bahagia nak Mama pengen Kamu punya ayah yang sayang sama kamu Sayang juga sama mama ya nak Kita akan berbahagia Menikmati surga di bumi ini Itu rumah tangga yang bahagia Nah sabar ya nak Ini mama lagi proses mencari Papa yang baik buat kamu Ya sayang Karena mama sangat-sangat bahagia Melihat kamu bisa main-main sama papa Papa punya banyak waktu buat kamu Papa punya hati buat kamu Main-main sama kamu Sayangin kamu Cium kamu Peluk kamu Mama sangat mendambakan itu Tenang aja nak Tenang Mama sudah bisa move on Dari si Japra ini Pria kasar ini Dengan mudahnya Mama akan move on Dari Pria kasar ini Demi kamu loh nak Demi kamu sayang Karena mama tuh merasa bersalah Banget Merasa bersalah banget Kalau mama tuh masih Sama dia gitu Merasa bersalah sama kamu sayang Bersalah banget sama kamu Kok mama tega ya Sengaja Ngasih papa Kasar sama kamu Duh Mama merasa bersalah banget deh Makanya mama sekarang sudah Bisa Move on Dari si Japra itu Mama pergi ya Dari dia ya nak ya Demi kamu nak Karena mama bahagia Bisa ngasih papa yang baik Buat kamu ya nak ya Sabar ya nak Mama udah gak sabar Yang berjumpa kamu Tapi tunggu dulu nak Mama akan cari Ayah yang baik Buat kamu ya nak I love you sayang Nak walaupun kamu belum hadir Di dunia ini Mama sudah menanti kamu Mensyukuri kamu dari sekarang Mama ingin kamu bahagia Setiap kali aku melihat daun ini Dimanapun aku menemukan daun Dimanapun Dimanapun aku menemukan pohon Dimanapun aku menemukan daun Daun adalah saksiku bahwa Aku ingin mempersembahkan Masa depan yang baik Untuk Anakku Untuk diriku sendiri juga Karena menikahi pria yang kasar Sama saja aku tidak bertanggung jawab Atas masa depanku Menikahi pria kasar Sama saja Aku tidak menghormati Ketentuan Tuhan Sama saja aku tidak menghormati Kehendak Tuhan Yang ingin aku bahagia Ya Tuhan Aku serahkan hatiku ini Engkau yang mampu Membolak-balikkan hatiku Mengubah keinginanku Agar Cintaku ini Hanya bisa aku persembahkan Pada Laki-laki yang memang sayang aku Yang memang adalah jodohku Bila dia mampu Menyakiti aku dengan sengaja Dia sama sekali Bukan Jodohku Ya Tuhan Mudahkanlah bahagiaku Mudahkanlah ikhlasku Aku lebih mencintai engkau Dibanding mencintai manusia Kalaupun sekarang Aku sangat mencintai dia Itu fana Dan itu berhala Kenapa berhala Bila aku sampai lebih mencintai dia Dibanding mencintai Kerinduan Tuhan Untuk aku ketemu Dengan Pria yang memang Benar-benar adalah jodohku Tentu saja dia adalah berhalaku Perasaan ini adalah berhalaku Aku ingin peka Ingin tunduk kepada Kehendak yang di atas Baik Saya akan berikan kesimpulan Nona yang nonton video ini Self-talk tadi Kata-kata tadi Kamu sering-sering ucapkanlah Ya Supaya kamu mengedukasi diri kamu Self-talk itu penting Kamu ngomong sama diri sendiri Membentuk Rasa kamu sendiri Ya Sorry Saya agak kasar ngomong berhala Berhala Mungkin ada yang gak terima Kok disana sama berhala Iya Kalau menurut saya definisi berhala Apapun yang buat kita jauh dari Tuhan itu berhala Apapun yang buat kita gak lagi menyembah Tuhan itu berhala Apalagi yang buat kita tuh Apapun yang buat kita tuh Tidak Tidak lagi Dekat sama Tuhan itu berhala Sorry Uang juga jadi berhala kita Kalau nyari uang Ketika udah kaya raya sombong Udah kaya raya nih Ngomongnya gini Aku bisa sekaya ini sukses Karena aku kerja keras Karena aku emang hebat Kuliah sana sini Oh sorry ya Kalau udah sombong tuh ngeri loh Kalau udah kaya Ingatlah akan Tuhan Tuhan yang bikin kamu kaya Bukan karena kamu hebat Sorry di dunia ini banyak orang hebat Tapi yang belum kaya Kenapa? Tuhan gak belum percayakan gitu loh Jadi maksudnya Kamu kaya Itu kepercayaan Tuhan Jangan pernah bilang Kan aku hebat Ya kan karena kerja keras Waduh serem banget Jangan Berhala loh Itu kayamu jadi berhalamu sudah Nah begitu pula soal cinta Soal cinta Soal perasaan Kamu terlalu mencintai seorang laki-laki Yang jelas-jelas Kasar sama kamu Yang jelas-jelas Tukang selingkuh Belum menikahnya udah selingkuh sana sini Kamu terlalu mencintai seorang pria yang Jelas-jelas dia itu Kalau marah kamu bisa mentak-mentak kebun binatang Bisa mukul kamu juga Waduh Sorry Perasaan cintamu pada dia Berhala Kenapa Gara-gara perasaanmu ini Nanti kamu terjebak ke pernikahan yang salah Kamu jadi gak ketemu jodoh kamu yang sesungguhnya itu loh Serem kan Kasian kan Banyak wanita kuda aku ngomongin begini Pasti akan ngomonginnya juga begini Mas Aku bisa sabar kok Aku sabar menunggu dia berubah Menikah aja dulu gak apa-apa Aku sabar kok Semoga dia berubah Oke lah Kamu bisa sabar Anakmu bisa sabar gak Punya ayah seperti itu Bahkan dalam kandungan Setelah tiga bulan Kandungan itu janinnya sudah bisa merekam Kalau kamu sedih Janinmu udah tahu Udah merekam Sedih-sedih mamanya ini Marah-marah mamanya udah bisa direkam Setelah hamil tiga bulan Kalau dia baru berubah Sepuluh tahun kemudian Anakmu sama kamu udah cempang-camping Jiwanya Saya bikin video ini pasti akan ada yang dislike Yang dislike pasti cowok-cowok yang kasar yang selingkuh Saya gak mendiskreditkan anda loh Tidak Anda sangat bisa berubah kalau mau diterapi Ini masalahnya Tata-tata orang yang kasar itu gak mau diterapi Emang gue kenapa? Gue fine-fine aja Gue marahin pacarku wajar Itu dia salah Banyak laki-laki kasar menganggap kasarnya itu wajar gitu loh Di sudut pandang psikologi pernikahan Kasar sama istri sama sekali tidak wajar Tegas boleh Kasar jangan Ada cowok kasar yang mau berubah Aku perlu diterapi loh Wah itu mantep Tapi terapi gak bisa sekali dua kali Harus berkali-kali Harus berkali-kali Karena dia bisa kasar Karena waktu kecil Kekasaran juga Papanya kasar sama mamanya Atau dia Papamanya berantem Terekam dia bisa kasar juga Gitu Jadi Pria kasar bisa berubah Bisa Asal mau diterapi Tapi berkali-kali Nah nona Kalau dia belum Benar-benar sumbuh Kamu sudah nikahi dia Yang terjadi adalah Nanti anakmu Di masa kecil gak melihat kehangatan Melihat papanya mukul ibunya juga Kasar sama ibunya Verbal juga Yang terjadi adalah Generasi ini gak putus-putus Anakmu kemungkinan besar Juga akan begitu Nanti sama istrinya Gak kelar-kelar Gitu loh Pria Yang kasar itu Karena waktu kecil Ada banyak luka batin Yang belum kelar Dia bawa ke keluarganya sekarang Anakmu mau begitu juga Gak kelar-kelar Jadinya urusannya Rantainya harus diputus nih Gitu Mutusnya adalah Jangan menikah sama pria kasar Atau pria kasar diterapi Gak bisa satu-dua kali Belasan kali loh Itu kan banyak luka tuh Ada banyak lukanya Misalkan 12 luka 13 luka Itu harus beberapa kali terapi Belasan kali Gak bisa Satu-dua kali Gak bisa Nah Gak telatin mereka ikut terapi tuh Satu kali dua kali Gak ikut lagi Masih ada sisa luka Gitu loh Ya Jadi mohon Nona-nona bisa lebih Hati-hati ya Semoga video ini bermanfaat Saya minta tolong Semoga kamu berkenan Bantu saya Minta tolong Subscribe Channel Kuliah Psikologi ya Yang gini-gini tuh bermanfaat Semoga tuh Yang nonton bisa banyak Share linknya Ke teman kamu juga ya Siapa tau bisa membantu dia Bagi kamu Mungkin gak berarti Tapi bagi seseorang Kamu share link ini Dia nonton Dia tercegah dari pernikahan yang salah Tercegah pula Anaknya dari luka batin Karena gak punya Figur ayah Gitu Karena ayahnya kasar Itu banyak banget Nangan anak-anak yang Korban KDRT rumah tangga Eh kasihan loh Banyak yang malah yang Wajahnya tuh kayak Gak bawa nyawa Kosong Gitu Kasihan loh Mungkin dia bertanya dalam hatinya Kenapa hidup gue gini ya Kenapa Apa tuh kasar sama mama Kamu share link ini Ke seseorang Kamu tuh udah ngebantu dia kok Dari 10 orang yang kamu share link ini Mungkin ada 7 orang 5 orang yang cukup rendah hati Mau ikuti saran video ini Kemudian gak jadi menikah Sama pria kasar Kamu nyelamatin beberapa anak Di dunia ini Untuk terindah Dari punya papa kasar loh Kamu berkontribusi Ikut berpartisipasi Untuk memutus Mata rantai kekerasan Supaya anak-anak berikutnya Gak menjadi orang keras berikutnya Karena ayahnya keras Ya Terima kasih Saya gak bisa balas apa-apa Perkenananmu Untuk membagikan link Dan subscribe Semoga dibalas oleh Tuhan Semua kebaikannya Amin Dimudahkan Bahagiamu Dilancarkan semua urusanmu Semoga kamu Bisa bahagia Tenang Bisa jadi orang yang Tenang lahir dan batin Bahagia ya kamu ya Doa Ristupuntum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati